Nah, yang penting pada TB anak ini adalah scoring-nya. Nah, gampangnya dia itu ada 8 parameter. Yang dua pertama ini, dia ada poin 3. Nah, dia ada kontak TB. Kalau dia BTA yang positif, udah langsung 3. Kalau misalnya dia ada kontak TB di rumah misalnya, tapi BTA-nya tidak diketahui atau negatif, dia 2. Kalau nggak ada kontak TB berarti 0. Kemudian uji tuberkulin. Kalau dia positif, udah pasti langsung 3. Kemudian kalau berat badan, ini atau gizi, kita bedakan gizi kurang dan gizi buruk. Kalau kurang di 1, kalau buruk 2. Kemudian sisanya, kalau ada, dia poinnya 1. Demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian pembesaran KGB. KGB-nya harus ingat tidak nyeri ya. Kemudian pembekakan tulang atau sendi, lutut. Kalau ada, 1. Kemudian fototoraks, ada gambaran yang sugestif TB, 1. Kemudian kita totalkan skornya. Nah, pentingnya skor itu dalam diagnosis ini. Ini algoritma diagnosisnya ya. Nah, jadi dari pasien datang dengan klinis TB, kita lakukan pemeriksaan mikroskopis. Itu bisa dengan BTA atau TCM. Kalau ada hasil positif, langsung kita sebut dengan TB anak terkonfirmasi bakteriologis. Langsung kita kasih terapi OAT. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, atau dahak yang nggak didapat, kita lanjut. Kita lakukan fototoraks, dan uji tuberkulin. Nah, kita masuk ke scoring system. Kita hitung, scoring systemnya kalau lebih dari sama dengan 6, dia masuk ke TB anak klinis. Langsung kasih OAT. Kalau skornya kurang dari 6, kita bedain lagi. Uji tuberkulinnya positif, kontak TB paru ada nggak? Kalau ada, kasih OAT. Kalau tuberkulinnya negatif, nggak ada kontak, observasi 2 minggu, terus kita lihat kejadiannya, kalau menetap terus, kita langsung kasih OAT. Kalau menghilang, berarti dia bukan TB. Kalau misalnya nggak ada akses fotoronsen, atau uji tuberkulin, kita lihat kontak parunya. Kalau dia ada kontak TB paru, kasih OAT. Kalau nggak ada, 2 minggu. Kemudian kapan anak dengan TB paru, dengan TB harus dirujuk? Yaitu apabila fototoraksnya menunjukkan gambaran, efusif leura, miliar, atau kalsitas. Kemudian misalnya ada gibus, yaitu di spondylitis TB. Kemudian tanda bahaya seperti kejang, kaku kuduk, penurunan kesadaran, dan sesak nafas. Nah, klasifikasi TB anak ini ada 4, berdasarkan 4. Yaitu pertama, lokasi anatomi. Lokasi anatomi dibagi jadi paru dan ekstra paru. Ekstra paru berarti di luar paru, selain paru, termasuk pleura. Pleura, KGB, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, meninges, dan tulang. Kemudian apabila berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, dibagi jadi dua, yaitu pasien baru TB, atau yang didawasan kita sebutnya dengan kasus baru, yang artinya dia belum pernah dapat OAT, atau udah pernah dapat OAT, tapi kurang dari 28 hari. Kemudian pasien pernah diobati TB, berarti dia pernah menelan OAT selama lebih dari sama dengan 28 hari. Ini dibagi jadi tiga, ada kambung, diobati kembali setelah gagal, dan putus berobat. Kemudian berdasarkan uji kepekaan obat, ada lima, yaitu monoresisten, jadi dia resisten terhadap satu jenis OAT, lini pertama. Kemudian poliresisten, yaitu lebih dari satu jenis OAT, lini pertama, selain isoniazid, dan rifampisin secara bersamaan. Kemudian MDR, yaitu terhadap isoniazid, sama rifampisin bersamaan. Kalau XDR, extensive drug resistant, yaitu MDR, isoniazid, sama rifampisin, ditambah salah satu golongan fluoroquinolon, dan salah satu OAT lini kedua injeksi, misalnya kanamisin, amikasin, kemudian TBRR, resisten rifampisin, artinya dia resisten terhadap rifampisin, atau dengan atau tanpa OAT lain. Berarti dia bisa rifampisin doang, atau rifampisin ditambah yang lain. Kemudian status HIV, dia bisa positif, negatif, atau tidak diketahui. Nah, ini sedikit membahas tentang TB ekstra paru. Jadi, ini kita bahas dulu tentang meningitis TB. Itu kan infeksi terhadap meningitis atau selaput totak, di mana gejalanya berupa demam lama, kemudian nyiri kepala, yang bisa diikuti kejang dan penurunan kesadaran. Jadi, ini dibagi tiga stadium. Awalnya, satu sampai dua minggu, ada gejala non-spesifik, seperti demam, nyiri kepala, mengantuk, GCSE tapi masih 15. Terus dia, stadium kedua, dia ada penurunan kesadaran, kejang, kaku kuduk, muntah, hipertonus, kemudian Brudzinski, kernik bisa positif, GCSE sudah turun, 11 sampai 14. Kemudian stadium tiga, itu GCSE turun lagi, bisa kurang dari, sama dengan 10. Ada hemiplegia, paraplegia, hipertensi, dan deserebrasi. Kemudian untuk menunjangnya, kita bisa periksa analisa cairan cerebrospinal. Yang kita lihat itu warnanya, leukosid, kepala meningkat, dominasinya limfosid, atau yang lain, dan gulkosanya. Kemudian, pemeriksaan BTA cairan cerebrospinal, kemudian kultur cairan cerebrospinal, dan juga kita bisa lakukan, CT scan kepala, bila ada tekanan, intrakranial meningkat. Untuk menentukan ada, nah ini sedikit tentang, analisa cairan cerebrospinal, pada meningitis tuberculosis ya. Nah, dia santokrom, dia keruh, terus selnya meningkat, predominansi limfosid, proteinnya meningkat, dan gulanya kurang dari 45% dibandingkan dengan gula di serum. Nah, kemudian sponditis TB, yaitu tanda yang menjalannya, berupa lemah anggota gerak bawah, dan bisa adanya di pinggang. Kemudian di PF-nya bisa ditemukan gibus, yaitu penjualan pada tulang belakang, yang warnanya sama dengan kulit sekitar, dan tidak ada nyeritekan. Kemudian penunjangnya bisa dilakukan foto X-ray, lumbar, dan CT scan atau MRI, dan juga pemeriksaan bakteriologis. Kemudian pada TB kelenjar atau scrofula, dia ini merupakan TB ekstra paru yang paling sering pada anak, banyak pada KGB leher. Ini banyak banget pasien anak di poli ya, yang datang dengan ini. Kemudian KGB yang terlibat itu bisa di serpital anterior, submandibula, supraklalsicula, bisa ingwinal, epitroklea, dan juga aksila. Tandanya itu benjolannya membesar pelahan, dia kenyal, tidak nyeri, dan ukurannya lebih dari 2x2 cm. Penunjangnya bisa dilakukan untuk kulit, foto-otoraks yang biasanya normal, dan penunjang definitifnya itu biopsi, terus kita lakukan pemeriksaan histopatologis, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan bakteriologis. Kemudian kalau TB plura atau pluriputif, nyeri dada, dan sesak nafas. Penunjangnya, teksari thorax, di mana ditemukan kelainan parenkim paru disertai dengan efusi pleura epsilateral. Kemudian analisa cairan plura, yang di mana ada warna kuning, protein meningkat, pH-nya kurang dari 7,3, lukosanya segini, protein yang meningkat, LBH meningkat, ada-ada, terus infositosis. Dan juga bisa dilakukan cairan plura. Nah, ini cairan plura ini yang disebut dengan exudat atau transudat. Apa ada yang tahu? Bisa di kolom chat. Jadi, cluenya warna kuning, terus protein meningkat, LBH juga meningkat, transudat atau exudat. Ada yang tahu? Exudat. Ya, betul ya. Exudat ya. Exudat, biasanya pada TB, pneumonia, cancer. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana. Jadi, ada hal-hal penting dalam tata laksana TB-ana. Yaitu, yang pertama, obat TB ini diberikan dalam panduan obat, nggak boleh diberikan secara monoterapi. Kemudian, pengobatannya diberikan setiap hari. nggak kayak dewasa ya. Dewasa kan yang, dia kan 2 RH ZE, 4 RH, tapi kan dalam kurung 3. Itu kan seminggu 3 kali ya. Kalau anak itu tiap hari. Nah, kemudian pemberian gizinya harus adekuat. Terus kita harus cari penyakit penyertanya. Dan juga, di tata laksana secara bersamaan. Misalnya, di tata gizi buruk, kita harus tata laksana di gizi buruknya juga. Nah, ini regimennya. Regimennya, RH Z. Kapan harus dikasih E? Nah, jadi kalau misalnya dia TB klinis doang, kita kasih RH Z. Kalau dia ada BTA-nya positif, terkonfirmasi, bakteriologis, kita kasih E. Jadi, kalau kita nggak cek BTA, kita kasihnya yang RH Z. Nah, TB kelenjar juga, Fc pleura TB juga. Terus kalau dia ada TB paru yang kerusakan luas, kasih ada E yang juga. Kalau ekstra paru, selain meningitis dan TB tulang atau sendi, kasih yang ini juga. Tapi kalau TB tulang, bilier, meningitis, bedanya itu di fase lanjutannya, yaitu 10 bulan. Oke, terus untuk dosis, kombinasinya, atau FDC, Fx Drug Combination. Nah, ini gampangnya itu lihat di ini ya, satu tablet, dua tablet, tiga, empat, lima. Nah, clue-nya, triknya ya, di berat badannya ini, mulai dari lima. Jadi, kita hitung intervalnya. Jadi, lima, enam, tujuh, kan tiga ya. Lima, enam, tujuh, tiga. Terus lanjut, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada empat angka. Lanjut terus, lima, enam, lapan. Dua belas, tiga belas, empat belas, dina belas, enam belas. Ada lima kan? Tujuh belas, lapan belas, bian belas, dua puluh, dua satu, dua dua, enam. Habis itu, skip. Jadi, lapan. Terus, urutan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gampangnya gitu ya. Nah, terus untuk dosisnya, dosis OAT-nya, kalau satu-satu, tadi kan digabungnya, Fixed Drug Combination, kalau ini satu-satu nih. Refampicin, lima belas. Kita ambil angka tengahnya aja, biar gampang hafalnya. Refampicin, 15, isoniazid, 10, virazinamid, 3, 5, etambutol, 20. Jadi, RHZT, 15, 10, 35, 20. Terus, untuk efek sampingnya, gampangnya gini, rifampicin, kan dia R, jadi dia, kencingnya merah, red. Terus, isoniazid, ada neuropati perifer. Virazinamid, ini yang paling hepatotoxic. Etambutol, E, Mata pandangan kabur, buta warna, kemudian streptomisin, S, sound. Jadi, dia pendengaran bisa menurun. Nah, ini sedikit intermezzo, jadi cara penulisan resep. Jadi, soalnya misalnya, pasiennya anak, berat badan, 20 kg, dia ada gejala klinis TB, tapi tidak diperiksa BPA. Jadi, kita kasihnya apa saja nih, dan dengan beserta dosisnya, ada yang boleh tebak-tebak, bisa langsung di kolom chat. Misalnya kita kasih yang ini, satu-satu, rifampicinnya berapa, suniasi berapa, ada yang mau coba? Rifampicin dulu deh. Ini ada cluenya nih, R kan 15, 15 mg per kg berat badan. Jadi, rifampicinnya, 20 dikali 15, 300 mg. Kalau isoniazidnya, 10. berarti, 20 dikali 10, 200. Kemudian, irazinamid, 20 dikali 35, 700. Etambutol perlu nggak diberikan, kalau pada kasus ini? Ada yang mau jawab? Tidak, betul. Kenapa? Kenapa tidak perlu diberikan? Karena tidak terkonfirmasi ya, secara mikrobiologi. Betul ya. Kalau dengan, misalnya resep dengan FDC, dengan fixed drug combination, kita kasihnya berapa tablet? Sehari berapa tablet? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.